Yang aneh-aneh orang enggak suka pasti Itali banyak, tapi kan kenapa enggak kita gabungin sama Cittarius Indonesia yang bumbunya banyak banget gitu Salah satu makanan yang spesialis ini adalah pasta yang geprek Kita rebus dulu pastanya sebentar Habis itu kita tumis, kita bumbui dengan sambal gepreknya itu Setelah matang, baru kita geprek ayam crispy dengan sambalnya Dan kita taruh untuk kopping di atas pastanya Hai, nama saya Niko Saya adalah owner dari Pasta B yang berokasi di Bintaro Pasta B itu singkatan dari Pasta Bumbu Indonesia Sebenarnya memang untuk pengenalan awal itu butuh waktu Karena kan image pasta di masyarakat itu kayak suatu makanan yang enggak bikin kenyang gitu loh Mereka selalu berpikir kayak Ah, bukan nasi, gue enggak kenyang Atau enggak, ini bukan Indo banget gitu Dia enggak cocok diri dari dia Tapi semenjak saya keluarin pasta dengan bumbu Indonesia Yang rasanya lebih gurih Banyak orang-orang yang tadinya enggak suka pasta Malah jadi suka gara-gara nyobain pasta Indonesia Dari kita Awal yang dimulai itu dijual itu adalah pasta ricak Pasta telur asin, pasta matah merendang Sekarang masih ada kecuali ricak kita ganti pasta yang geprek Jadi kita pastanya bisa pilih tiga jenis Spaghetti, fettuccini, dan penne Sebenarnya ini ide saya juga sih Sayangnya emang suka makan pasta tuh Tapi kok pasta carbonara, bolognese, carbonara, bolognese Kok enggak ada rasa lain? Terus kepikiran, oh iya Indonesia kan rempahnya banyak banget Makanannya kaya banget, banyak macem-macem Kenapa enggak kita kombinasi aja? Setelah kita coba, emang masuk rasanya Waktu itu ada bisnis project waktu kita kuliah Nah bisnis project itu kita harus bikin bisnis yang real Kita ada dua ide, yang pertama adalah bisnis packaging Yang kedua ini bisnis pasta B ini Tetapi dosen lebih tertarik sama bisnis kedua kita ini Yaitu pasta B Yang mulai itu awalnya lima orang termasuk saya Dan setelah tugas itu berakhir Empat orang lainnya memilih untuk keluar Dan saya lanjutin sendiri Jualan kita yang pasti menu pasta Indonesia tuh Kayak pasta em geprek, pasta rendang, pasta telur asin Kita ada juga menu nasi dan mie Salah satunya nasi tendreline bakar, pecah Ada mie karet abang Jadi masakan Indonesia yang kita twist Kita inovasiin, kita bikin sesuatu yang baru Kita tuh menu Indonesia yang unik Mereka susah cari di tempat lain Karena kebanyakan tempat lain misalkan Yaudah dia jual em geprek Mereka nggak coba inovasi ke menu lain Kalau kita ada juga em geprek barbeque atau em geprek pecak gitu Kalau untuk customer sih kita Kalau weekend kita bisa dari banyak area di Jakarta sih Bisa Jakarta Timur, Tepik, Tanjung Priok Juga orang kesini Orang Kalimantan tuh pernah DM Sampai mohon-mohon saya udah tolak Sampai ayolah Kak please Gimana caranya Kalau bisa dipisahin minyak sama dagingnya atau gimana Tapi saya tetep nggak bisa lah Takutnya Malah rasanya nggak sesuai Entah mengecewakan aja gitu Kalau dibawa jauh Jadi mendingan lebih bagus dia datang kesini Atau nggak tunggu cabang-cabang kita Iya Saya tahu mau buka restoran itu sejak SMA Kalau keluarga saya itu bisnisnya percetakan Tetapi saya emang nggak mau ngelanjutin Karena emang saya nggak suka di bidang itu Saya emang suka makan Tetapi saya juga suka ngulik makanan Jadi itu kalau digabung cocoknya membuka warung atau restoran Cita-cita dan impian pasta biasa Saya ingin buka cabang di seluruh Indonesia Supaya orang-orang yang penasaran SMA bisa cobain Terima kasih